Oh, ternyata ini tadi, oh maaf, ini ternyata CV dari Pemateri. Untuk moderatornya, ini tidak ada CV-nya ya? Waduh, oke mungkin langsung saja saya serahkan ke moderator, Bapak Muhammad Abdullah Syauki, SAK, waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya tadi belum dibacakan semuanya ya tentang CV dari Pemateri. Jadi saya akan bacakan ulang. Bagaimana, Mbak? Gimana, Mbak? Saya mau saya bisa dilanjutkan. Jadi, nama Khobirul Amru. Pengalaman organisasi 2010-2011, beliau pengurus asrama pondok tinggi Ponpes Darul Ulum Peterongan Jombang. Terus, tahun 2012-2013, pengurus asrama hidayatul quran Ponpes Darul Ulum Peterongan. Terus, ada ketua Al-Furqan kajian tafsir analitis tematik asrama hidayatul quran Ponpes Darul Ulum Jombang. Kemudian, beliau pengurus impunan mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan tafsir di Winsah tahun 2015-2016. Sekarang, beliau menjabat sebagai redaktur pelaksana nursyamcenter.com. Pengalaman beliau, Guru Program Intensif Al-Quran di MTS Darussalam, Sidodadi Daman Sdarjo. Muwajih David Al-Mahad Al-Jami'ah Winsah. Tutor Program Peningkatan Kompetensi Baca Tulis Al-Quran di Mahad Winsah juga. Kemudian, Tutor Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan di Mahad Al-Jami'ah Winsah juga. 2021 hingga sekarang, beliau menjadi dosen prodi ilmu Al-Quran dan tafsir Fakultas Yusuluddin di Winsah juga. Riwayat pendidikan beliau, Ponpes Darul Ulum Jombang pada tahun 2008-2014. Kemudian, SMPN 3 Peterongan Jombang pada tahun 2008-2011. Kemudian, MA Unggulan Step 2 IDP Peterongan Jombang. Kemudian, beliau menempuh kuliah di Winsunan Ampel, Surabaya. Sekarang, beliau ada di Pasca Sarjana, Winsunan Ampel, Surabaya. Oh maaf, ini sudah lulis dari S2. Kemudian, dari Pemateri Kedua, beliau adalah Dr. Haji Ahmad Tajuddin Arofat, MSI. Beliau dari Kudus, lahir di Kudus, 7 Juli 1986. Alamat beliau di Jalan Bukit Watuwila 5DX14 Perumahan, Permata Buri, Ngalian. Untuk nomor telpon, Monggut Catat, kalau memang membutuhkan sesuatu, 081-326-70-6549. Pendidikan beliau, Pesantren Ma'at, Ulu Mishi, Syariah, Yambul Quran, Kudus. Kemudian, MI Miftahul Ulum, 2 Kudus. MP MTS MA Madrasah, DTBS Kudus. S1, Tafsir Hadis Program Khusus, Fakultas Yusuluddin, YN Wali Songo. S2, Studi Islam, Pasca Sarjana, YN Wali Songo, Semarang. S3, Studi Islam, atau Hadis Tasawuf, Pasca Sarjana, YN Wali Songo, Semarang. Aktivitas beliau, dosen Ahlak Tasawuf, Fakultas Yusuluddin, dan Maniora, YN Wali Songo. Pembina dan pengajar Pondok Pesantren, Darul Falah, Besongo, Semarang. Pembina dan pengajar Pondok Pesantren, Ulil Albab, Lilbanin, Semarang. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kota Semarang. Wakil Sekretaris Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Jawa Tengah. Kemudian, Sekretaris Wali Songo Mediation, Center UIN Wali Songo, Semarang. Anggota Tim Pengembangan Wali Songo Center, UIN Wali Songo, Semarang. Beliau memiliki beberapa karya. Yang pertama ada Al-Huzunul Mahfiyah, Fisiyari Sadatir Ruwadis Sufiyah. Kemudian ada Arba'in, Fisiyatil Mursalin. Dan masih banyak lagi, monggo nanti biar beliau sedikit menyampaikan tentang karya-karya beliau juga gitu. Karena kita membutuhkan dari ilmu-ilmu beliau berdua. Langsung saja, langsung saja pemateri pertama, yaitu dari Bapak Tajuddin. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Tess, suara saya jelas tidak? Halo, Tess? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita banggakan, teman-teman HMJ, Uwin Wali Songa Semarang, maupun Uwin Sunan Ampel, Surabaya, dan teman-teman FKMTHI. Yang Jawa Tengah, Jogja, maupun dari Jawa Timur, dan segenap hadirin peserta mengaji kolaborasi pada malam hari ini, dan terkhusus yang kami hormati, Bapak Khobirul Anam, Khobirul Amru, dari Uwin Sunan Ampel, Surabaya, yang kami banggakan, dan Mas Moderator, Mas Syauki. Alhamdulillah, wasyukurillah, saya diperkenankan bisa ikut berkontribusi, ikut rembuk terkait dengan diskusi tentang cinta tanah air, yang mungkin momennya memang ini masih Agustusan. Kemarin saya dijabri oleh teman kalian, untuk ikuti ini, saya kira Ahad pagi, kalau Ahad pagi, Sabtu pagi, Sabtu pagi saya tidak bisa, kalau ternyata acaranya malam. Oke, kalau malam tidak masalah. Pada kesempatan ini, saya dikasih amanah untuk mendiskusikan terkait teks ayat, maupun hadis teks ayat tepatnya, tema-temanya, berkaitan dengan cinta tanah air. Tapi pada prinsipnya, satu hal yang perlu dipahami, saya memang background S1-nya, saya tafsir hadis. Kemudian S2-S3-nya yang kemudian agak bergeser-geser. Tapi konsentrasi keilmuan yang saya tekuni, pada prinsipnya hadis. Hadis malah, tidak ke tafsir, tapi ke hadis. Tapi untuk teman-teman HMC di IAT Waliswango, sudah terbiasa diskusi, kalau yang diskusi apa itu, Rebuan ya, Rebu sore atau Kamisore? Saya mohon izin untuk share materi sederhana, nanti bisa untuk didiskusikan pada forum ini. Bisa dilihat ya. Kelihatan? Sakit Bapak, kelihatan. Oke, saya kasih tema di diskusi ini dengan pahawasan cinta tanah air dalam Al-Quran hadis. Mohon izin ini dikasih berapa menit ini? Kalau saya terlalu sering kenaan jagung, itu biasanya lupa waktu. Menurut jadwal, 30 menit, Ustadz. Oke, kebanyakan itu nanti. Diingatkan kalau sudah 20 menit, maksimal diingatkan Mas ya, Mas Yogi. Jadi, kemungkinan saya 15 menitan lah, nanti berdiskusi untuk porsi besar dari Mas Amrunya. Pada kesempatan ini, saya kasih tema di diskusi ini dengan wawasan cinta tanah air dalam Al-Quran dan Hadis. Sebagai pengantar, pandangan gini, biasanya orang mendasarkan konsep cinta tanah air itu kan, kalau orang tradisional, pasti mengambil satu riwayat khubul waton minal iman. Pasti itu. Argumentasi awalnya atau argumentasi normatifnya pakai, ambil di situ. Bukan nasionalisme dalam konsep yang umum ya. Tidak. Tapi biasanya mengambil dari itu. Tapi memang, yang unik itu yang dari ini yang saya catat di sini, ada catatan pinggir atau hamis dalam karyanya, manuskrip yang ada di kitabnya Sheikh Hon Khalil, yang ditemukan itu. Tercatat itu, ayat apa kitab itu, itu di tahun 1887 Masei, ada tulisan, catatan pinggir. Cari di Google banyak. Di catatan agak pocok dikit itu, tulisannya khubul auton minal iman. Tidak, khubul waton. Khubul auton minal iman. Dan, saya pernah dengar, tapi saya belum teliti secara detil, konsep khubul waton minal iman, itu pada prinsipnya, kata al-waton, kata al-waton, itu maksudnya adalah akhirat. Kalau mau dimanai, karena ini bukan hadis, sebagaimana yang dikatakan adalah sahawiyah. Ini bukan hadis, tapi memiliki makna yang kuat, makna yang baik. Tidak hadis, tapi maknanya sahih. Seperti ini, khubul auton minal iman, itu kalau enggak salah, saya pernah dengar atau saya pernah baca, tapi lupa literaturnya, itu berawal dari tradisi, istilah waton dalam otek ini, keimanan itu tradisi tasawuf, yang mengaitkan bahwa tempat-tempat tanah airmu itu bukan di bumi ini, bukan di alam ini, tapi nanti di akhirat. Maka cintailah akhiratmu, itu menjadi bagian dari bentuk peningkatan keimanan dan ketakwaan. Itu kalau enggak salah. Kemudian, dikontekstualisasikan tewet ini. Kaedah ini dibumikan menjadi bagian dari spirit nasionalisme masyarakat Indonesia. Itu awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Kemudian, wawasan Al-Quran, apa beberapa, ini populer sekali, saya ambil dari salah satunya Al-Qasos, ayat 85. Inna alladhi faradhu alik al-Qur'ana la raudhukaila ma'at. Sungguh, Allah, yang mewajibkan atas semua Al-Quran untuk dibaca dan dipahami itu, kepada Muhammad ya, kitabnya, la raudhukaila ma'at. Sungguh, akan mampu pula mengembalikanmu ke Ma'at. Ma'at itu kata-kata, satu kata yang hanya satu kok di Al-Quran, kata Ma'at itu. Tidak ada kata yang lain. Dan maknanya, dalam tafsir, ada yang mengatakan, Mekah, jadi Allah mampu mengembalikanmu ke Mekah, kembali ke Mekah, futuhat awal. Atau Mekah. Atau makna-ma'at, dimakna akhirat. Semua kematian, duniaan hari kiamat. Mekah dalam artian, tafsir atas kata Ma'at, itu populer, diantaranya yang pertama kali, adalah Ibn Abbas. dan beberapa tabi'in setelah Ibn Abbas, Mujahid, itu atau manusia yang ikuti Ibn Abbas, karena murid Ibn Abbas. Itu mengatakan bahwa makna yang paling dekat dalam konteks itu adalah Mekah. Sungguh Allah yang mewajibkan atas semua Al-Quran itu juga mampu untuk mengembalikanmu ke Mekah. Nah, disinilah kemudian, mungkin satu diantara Mufasir, menafsiri kata Ma'at sebagai bagian dari simbol isyarah untuk cinta kepada tanah air. Itu disampaikan oleh Syekh Ismail Haqqih. Ini seorang Mujahid juga ini. Jadi, seorang Mufasir juga Mujahid. Dan juga Sufi dalam kitab Ruhul Bayan-nya. Itu panjang. Kalau mau saya lihatkan, di sini ada. ini pas kebetulan kemarin, di semester kemarin itu ada tesis dari S2IAT kita, Mas Kholil dari Gerobokan itu mengajak tentang konsep simbol ismail haqih. Di sini digambarkan detil bagaimana kata Ma'at itu diterjemahkan sebagai bagian dari isyarah untuk mencintai tanah air. Simbol bahwa kecintaan Rasul pada prinsipnya adalah kepada Mekah. Otomatis setelah Madinah. Sebelum ke Madinah, Rasul sangat mencintai tanah airnya, yaitu Mekah. Kemudian, keinginan itu terwujud dengan adanya Fathu Mekah. Di sini, di beberapa ini, kemudian ada bahkan juga mengutip pernyataannya siapa? Syedina Umar bahwa keburukan dari satu negara-negara, keburukan dari satu apa ini? Laulah hubbul watan lah harab baladusu. Andaikan tidak ada cinta tanah air, maka sungguh negara yang jelek itu pasti akan amruk. Tapi karena dengan adanya cinta tanah air, maka negara itu bisa tetap bertahan dan bahkan bisa makmur. Di sini. Ini kalau orang kena COVID kemarin pikirannya pragmatis hanya untuk dirinya sendiri, negara bisa kalah. tapi karena mereka mencintai tanah airnya, mereka berusaha bertahan untuk tetap memperjuangkan hidup di tanah airnya dengan berbagai kondisi yang dihadapi. Kemudian, itu diantara nanti silakan nanti bisa diskusikan atau bisa dicari sendiri. Ruhul Bayan ayat Al-Qasas 85. Itu pertama yang menjadi bagian dari kenapa? Karena kalau di Quran kata cinta tanah air yang tidak ada. Tanya tematiknya tidak pakai kata. Tapi pakai simbol, tidak pakai tema, tidak pakai kata kunci. Kata kuncinya hanya kata ma'at, kata beberapa lain dari mana yang memiliki indikasi tentang cinta tanah air. Kemudian yang lainnya yang saya kutip adalah surat an-nisa walau anna katabna alihim anik tulu anfusakum au akhroju mintiyarikum au khroju mintiyarikum wa ma'ama fa'aluhu illa qailu minhum. Ini khitabnya kepada munafik. Andaikan aku, andaikan kami mewajibkan atas mereka orang munafik untuk membunuh diri atau keluar dari tempat mereka, pergi keluar dari daerah mereka, ma'afa'aluhu, mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit. Di sini kemudian isyarat itu ditangkap oleh Syafah Bazu'eli dalam tafsir al-munir. Belum mengatakan ima'un ila hubbil waton wa ta'alukin nasibih baca'alukari na'katli nafsir. Bahwa orang itu tinggal milih disuruh bunuh diri atau keluar dari daerahnya. Itu tidak pasti mau. ila qalilun minhum. Jadi sulitnya orang hijrah dari tempat tanah air mereka. Diusir itu tidak mau. Karena dia mencintai tanah air. Ada simbol mencintai tanah air juga. Kemudian ada di surat at-taubah ini tafsir diambil dari Syekh Muhammad Mahmud Hijazi tafsir wadih beliau menafsiri surat at-taubah yang di situ ada isyarat makna bahwa putra teknologi putra teknologi kalau dengar suara saya paham lagi. Oke. Tunggu yang hostnya bisa menghabisikan. Oke. Makasih. Surat at-taubah dari Syekh Muhammad Al-Hijazi itu kemudian menafsiri ada isyarat disana tentang kewajiban diri untuk wadifa'anil watan wajibun muqaddas meskipun perang itu boleh tapi sebagian tetap di rumah menurut bahwa ada orang harus menjaga stabilitas negara itu. karena negara itu membutuhkan air itu membutuhkan orang yang siap berperang dan juga siap secara intelektual untuk menjaga stabilitas negara. Bahkan untuk menguatkan mentalitas mendorong atau menancapkan kuatoniah kebangsaan dan mencintai at-tadiah itu pengorbanan dan mencetak generasi-generasi yang mencintai kepada negaranya. Maka membela negara itu wajib wajibun muqaddas bahkan wajib yang suci jadi menjadi the holy apa istilahnya jadi kewajiban yang suci dan ini menjadi asas binaklumah wadama'atu stiklalimnya jadi bagian dari fondasi membangun masyarakat itu sendiri. ini tiga ya sudah tiga ayat yang ditafsir oleh beberapa mufasir memiliki isyarat atau wawasan tentang cinta tanah air jadi kalau ditanya secara langsung tidak ada di Quran ada banyak Pak Koresh dengan tafsir al-misbahnya juga ada beberapa tafsir yang kemudian dikaitkan dengan cinta tanah air dan saya kira serpihan itu banyak dalam kitab-kitab tafsir tinggal teman-teman dari IAT saja yang kemudian cerdas mengambil serpihan itu kemudian dikompilasi menjadi bagian dari semangat para mufasir untuk mencintai tanah air dengan melalui tafsirannya terhadap ayat al-Quran jadi isyarat-isyarat itu didapat dari ayat al-Quran kalau di lebih lebih jauh lagi memang kayak dorongan untuk seperti doanya Nabi Ibrahim ketika menempatkan Siti Hajar dan bayinya Nabi Ismail di tanah bakkah tanah makkah itu itu bisa menjadi isyarat bahwa kita harus selalu optimis mencari keberkahan mencari semangat untuk merawat bangsa ini merawat daerah ini padahal dari sisi faktanya bakkah atau makkah saat itu tandus kering berbatu tapi dengan semangat harus bertahan di tempat ini Nabi Ibrahim berdoa dengan cara itu itu salah satu isyarat-isyarat juga yang menjadi bagian dari cinta tanah air itu sendiri kemudian hadis saya tambahin hadis untuk penguat kalau hadis sudah banyak apalagi hadis yang kemudian dikaitkan dengan siroh perjalanan hidup Rasul sudah sangat penuh dengan bentuk dari cinta tanah air itu sendiri ini hadis dari Syedina Anas yang menceritakan bahwa ketika Rasul datang dari perjalanan itu selalu mengamati tebok-tebok Madinah dan menaruh untanya dan ketika hampir dekat dengan pintu gerbang Madinah Rasul agak mempercepat jalan untanya karena kecintaan dan kerinduan untuk selalu ingin di Madinah itu bahkan dalam beberapa tafsir bahwa syar hadis Fatul Bari dikaitkan bahwa disini jadi ada hadis-hadis ini ada semangat mencintai tanah air dan merindukannya sangat menyayanginya dan seterusnya ada lagi dari ini diambil dari Sirah juga ada cerita ketika Rasul ketemu dengan warakah kemudian Rasul bertanya kepada Rasul ditanya orang-orang musyrik Mekah itu pasti akan berbohong atau membohongimu tidak akan bercerita dan bahkan akan menyakitimu tapi tidak bicara apa-apa jadi ketika orang-orang Mekah tidak akan percaya padamu diam Rasul orang-orang Mekah akan menyakitimu Rasul tidak masalah diam saja tapi ketika Warokov mengatakan mereka akan mengusirmu kemudian Rasul benarkah mereka akan mengusirku disitu menunjukkan bahwa Rasul itu tidak begitu suka ketika secara pribadi meninggalkan Mekah karena sangat sulit untuk bisa keluar dari tempat lahir beliau tempat perjuangan beliau disitulah keluarga semuanya ada disitu dan seterusnya ini sama persis kemudian dengan narasi dimana ketika Rasul malam-malam pergi hijrah dengan Syedina Abu Bakar itu ketika sudah agak jauh dari Mekah itu ada sedikit bukit bukit namanya disini disebutkan namanya suara di di sekitar pasar Mekah itu Nabi mengekspresikan kecintaannya kepada Mekah dengan mengatakan Wallahi innaki lakhiru artillah sungguh wahai Mekah kau adalah sebaik-baiknya bumi Allah dan bumi yang paling dicintai oleh Allah walau la'alni akhrijtu uhrijtu minggi andekan mereka itu tidak mengusirku darimu aku tidak akan keluar dari Mekah ini bentuk dari kecintaan Rasul kepada Mekah hal yang sama ketika Rasul tinggal di Madinah juga mengekspresikan dan cintanya kepada Madinah sebagaimana Riwa Citi Aisyah yang saat itu ceritanya ketika awal-awal hijrah para sahabat yang datang ke Mekah ke Madinah itu banyak yang sakit Abu Bakar sakit Bilal sakit banyak yang karena memang dulu terkenal dalam sejarah Yathrib itu tempat wabah tempat wabah sakit Rasul berdoa Allahumma habib ilainal Madinah kahub binamakah awasyad Ya Allah tanamkanlah rasa cinta kami kepada Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah bahkan lebih dari itu dan sembuhkanlah Madinah dari segala wabah yang ada itu itu bagian dari bentuk ekspresi cinta tanah airnya Rasulullah yang nyata dan tersurat tidak hanya tersirat dalam hadis Nabi kemudian yang unik lagi saya temukan itu dalam kitabnya Syekh Yassin Al-Fadani Al-Arbaun Al-Buldani kumpulan hadis 40 yang di dalamnya uniknya ini sebagian dari keistimewaan muslim dunia Syekh Yassin Al-Fadani itu bahwa 40 hadis apakah bisa dilanjut apakah bisa dilanjut oke terima kasih dari Ar-Arbaun Al-Buldani itu adalah kompilasi 40 hadis yang dikarang oleh Syekh Yassin yang dari setiap hadis itu ada jalur rawi yang berbeda-beda negara berbeda-beda daerah berbeda-beda daerah dari Syekh Yassin sampai ke Sohabat itu berbeda-beda daerah satu di antara hadis yang unik itu hadis yang ke 36 disitu ada riwayat dari tabi'in perempuan namanya Fasilah dari ayah namanya Wasillah bin Asqa Wasillah bin Asqa disitu pernah datang ke Madinah bertemu Rasul kemudian bertanya kepada Rasul Ya Rasulullah Aminil Aswabiyyah Ayyuhib Barrajul Kaumah apakah Aswabiyyah itu aman bagi seseorang Aswabiyyah itu fanatisme yang memang dalam hadis yang lainnya itu ditentang dilarang oleh Rasul fanatisme buta tapi kemudian ini Wasillah itu sangat mencintai daerahnya namaskus dan seterusnya mengkonfirmasi kepada Rasul apakah Aswabiyyah yang mencintai orang dengan kaum yang salah tidak tetapi yang salah itu adalah lakin minal Aswabiyyah ayyuh inarajul kaum mu'ala yaitu orang yang fanatisme kepada kaumnya pada orang lain tapi karena kedaliman atau mendukung kedaliman-kedaliman disana kalau hanya sekedar mencintai daerahnya bangga dengan daerahnya itu bukan fanatisme yang negatif bahkan itu fanatisme yang positif Rasul mengamalkan itu juga ini ini seakan-akan ada isyarat bahwa Syekh Yasin ingin menampilkan bahwa saya juga meskipun saya mukim di Maka tapi saya menjadi bagian dari orang yang mencintai tanah air saya yaitu di Padang Sumatera dan itu kalau kisah itu nanti dilacak Syekh Yasin kemudian bahkan Syekh Khonar Khalil juga pernah ada satu doanya itu apa ya apa tentang bahwa penjajah itu dianggap sebagai pencuri penjajah itu dianggap sebagai pencuri dan itu perlu dibela dalam artian perlu dibela dari pencurian-pencurian itu sendiri kemudian ada satu riwayat dari 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 seorang ini sahabat dapat tabiin ya nanti dicek Syed bin Zed sepertinya seorang sahabat Syed bin Zed pada masa dinasti Umayyah awal yaitu di masa Marwan bin Hakam itu pernah tanahnya mau dirampas dirampas oleh Marwan sebagai Paul dan Syed menolak Syed melawan itu dan beliau mengatakan jika dia datang kepada aku aku akan perangi mereka karena aku pernah mendengar Rasul mengatakan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati Syed ini kemudian ditafsiri oleh beberapa ulama jadi membela harta aja dikatakan mati Syed apalagi membela tempatnya dia tinggal membela tempatnya dia hidup membela tempatnya dimana dia bisa menghirup dan bisa sujud dihadapan Allah maka itu menjadi bagian dari perjuangan dan itu mati Syed ada satu pepatah Imam Asmui pernah mengatakan ada seorang badui yang berkata seperti ini jika kau ingin melihat orang yang sejati melihat orang yang sejatinya seorang itu maka lihatlah bagaimana kerinduan dan kasih sayangnya kepada tanah airnya dan kerinduan dan kasih sayang dia kepada saudaranya dan selalu menyesali atas apa yang dia lakukan dari keburukan masa lalunya ada satu ada satu syiir yang mengatakan pindahlah hatimu kemana saja kau ingin tetapi ingat cinta itu cinta yang pertama banyak sekali tempat singgah bagi pemuda yang suka mencintai tetapi cinta dan ridunya yang abadi adalah yang pertama itu kiranya pengantar untuk diskusi pada malam hari ini cukup masyauki terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Pak Khobir foto dan tempat kami persilahkan ya adun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala hawla wala quwata Rabbi shirahli sadri wa yathirli amri wa khir uqtadan min lisani yafkobu qawli Rabbi sibni alma wa rsukni fahmati rahmatika ya rahmat yang saya hormati yang saya banggakan seluruh panitia khususnya yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini ngaji kolaborasi yang saya hormati seluruh peserta ngaji kolaborasi mobil khusus materi pertama Bapak Ahmad Zajuddin Arofat Bapak Doktor Ahmad Zajuddin Arofat Alhamdulillah beliau tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait nasionalisme rasa cinta tanah air bagaimana kemudian ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu mengisyaratkan kebolehan bahkan lebih jauh dari itu kewajiban mencintai tanah air saya mohon kepada moderator atau tim yang bertugas untuk meser ini ya PPT yang telah saya sampaikan tadi dibantu mengeser karena ini saya pakai hatinya tidak bisa mengecer sendiri sebagai prolog sambil menunggu lagi lanjutannya Mbak sebagai prolog acuan awal acuan awal kita perlu flashback sebenarnya apa sih nasionalisme itu nah ini kalau merujuk ke KBBI ini mana pertama itu nasionalisme adalah paham atau wajar untuk mencintai bangsa dan negara sendiri sifat kenasional atau yang kedua kesadaran keanggotaan dalam satu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai mempertahankan dan mengabadikan integritas kemakmuran dan kekuatan bangsa tersebut nah dari makna nasionalisme menurut KBBI ini kita kemudian bisa bertanya apakah semangat kebangsaan atau mencintai tanah air itu bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Alhamdulillah tadi Bapak Doktor Ahmad Zajuddin Arobat sudah menyampaikan kulu-kulunya beberapa jawabannya jadi tidak ditemukan pertentangan tidak ditemukan pertentangan antara semangat kebangsaan semangat mencintai tanah air sendiri dengan nilai-nilai Al-Quran Monggo dilanjut ini kita akan melihat beberapa isyarat dari ayat-ayat Al-Quran betapa kemudian menegaskan kembali apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Bapak pertama tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang baik secara seksual baik secara makna gohir maupun batin baik apa secara eksplisit maupun implisit itu bertentangan dengan paham nasionalisme mencintai tanah air semangat kebangsaan ini yang pertama ada dalam suruh Al-Baqarah ketika kita menelah ayat ini dalam literatur-literatur tafsir wabil khusus yang memasukkan analisis konteks historis ya memasukkan apa sababun ayat ayat ini itu hubungannya erat sekali dengan dengan keadaan Rasulullah terkhusus dan generasi muslim awal pada waktu itu jadi waktu Rasulullah bersama para sahabat itu dicerah ke Madinah beliau diperintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis tetapi ketika perintah ini dijalankan ketika perintah ini dijalankan beliau sholat bersama para sahabat menghadap Baitul Maqdis tetapi ternyata hati kecil beliau itu sangat merindukan Ka'bah sangat merindukan Masjidil Haram sebagai kiblatnya beliau disini diabadikan oleh Al-Quran ya jadi waktu itu Kanjeng Nabi pasca sholat gitu ya selesai sholat dalam riwayatnya yang ditampilkan oleh Bunga dalam tafsirnya itu seringkali menengadahkan wajahnya ke langit seraya berdoa seraya berdoa memohon agar kiblatnya ini dialihkan saja ke Masjidil Haram ke Ka'bah nah dari konteks historis ini kemudian memunculkan ayat ini akhirnya beberapa mufasir itu sampai menyatakan begini antara lain Pak Kures sama Al-Qasimi dengan mahasinu ta'wilnya itu peristiwa Rasulullah SAW yang diabadikan oleh ayat ini ini mengisyaratkan bahwa boleh ya boleh sangat boleh merindukan tanah air bahkan wajib wajib membela tanah air jadi Rasulullah itu sangat manusiawi sekali karena beliau itu dilahirkan di Mekah kemudian meskipun apa ya masa kecilnya itu sempat dibawa oleh Halimah Sadiyah tapi kemudian beliau tumbuh besar itu di Mekah maka sangat wajar beliau merindukan Mekah merindukan Mekah apalagi Mekah waktu itu menjadi kebanggaan orang-orang Arab lebih khusus suku Quresh Quresh Mekah jadi ini ayat pertama ini yang kemudian mengisyaratkan mengisyaratkan boleh boleh tidak ada masalah dengan cinta tanah air yang kedua selanjutnya dalam surah al-A'rof selanjutnya selanjutnya wakotokna wumuthnatai ashrata asbalton umama jadi dalam surah al-A'rof ayat 160 ini Allah subhanahu wa ta'ala bertirman kami membagi mereka Bani Israel menjadi 12 suku yang tiap-tiap mereka berjumlah besar selanjutnya mau kau diganti dilanjut dalam ayat yang lain dalam ayat yang lain walhasil ayat ini mengisyaratkan bahwa kesukuan kebangsaan itu lumrah itu adalah wajar itu adalah sunatullah Allah memang mengendaki demikian ini penting untuk kita sadari karena ada beberapa katakanlah paham atau kelompok yang mencoba membentur-benturkan paham nasionalisme dan mencintai tanah air ini dengan ayat-ayat Al-Quran jadi melalui ayat ini kita disadarkan bahwa mencintai leluhur mencintai tanah air mencintai kampung halaman yang mereka ini ada hubungan erat dengan kita baik secara kekerabatan asal-usul keluarga ataupun ada kesamaan bahasa ada kesamaan adat istiadat norma itu boleh itu wajar sekali jadi Nabi Musa waktu itu kan mendapat perintah untuk menyampaikan risalahnya kepada Bani Israel dan Bani Israel jumlahnya sangat banyak sekali nah berhubung jumlahnya sangat banyak sekali Allah kemudian mengelompokkan mereka menjadi dua belas kelompok dalam tafsirnya Abu Hain Al-Andalusi Al-Tuhru Al-Mu'ud itu itu menjelaskan pembagian dua belas kelompok ini ini muaranya itu adalah dua belas putra Nabi Yaakob alaihissalam kenapa kalau dibagi menjadi dua belas kelompok disamping karena apa ya memudahkan Nabi Musa alaihissalam jadi ketika beliau memberikan mandat memberikan perintah itu gak langsung terjun satu-satu ke masing-masing individu yang ada dalam Bani Israel disamping itu agar Bani Israel ini akur akur gak apa gak saling hasud tahasadu gak saling pertengkar dan lain sebagainya jadi disamakan sesuai dengan apa namanya ya bahasanya lah entah itu bahasanya entah itu adat istiatatnya entah itu kesamaan tadi leluhurnya jadi ini ini syarat yang kedua dari Al-Quran yang ketiga yang ketiga lanjut surah Al-Mumtahana 8-9 dalam ayat ini kalau kita kaji konteks historisnya itu pemerintahkan kepada para sohabat agar berbuat baik kepada siapapun selama mereka tidak memerangi para sohabat dan selama mereka tidak mengusir para sohabat dari halamannya dari kampung halamannya artinya ya artinya profesor dokter Muhammad Gores itu dengan ayat ini beliau mengambil apa ya iktibar jadi dalam ayat ini terlihat ada penyandingan antara pembelaan agama dengan pembelaan tanah air jadi kalau kita tarik ke konteks keindonesiaan misalnya interaksi kita hubungan interaksi kita dengan non muslim misalnya yang ada di tanah air ini itu mestinya kita jaring dengan dengan baik dalam bingkai kedamaian mengapa karena faktanya kita hidup di Indonesia ini aman-aman saja tidak kemudian diperangi kita kemudian tidak diperangi tidak dicacimaki dan sebagainya jadi tidak tidak ada halangan untuk berbuat baik kepada non muslim yang tinggal bersama-sama dengan kita di bumi nusantara ini bahkan menjadi kewajiban kita untuk mengerahkan kebaikan kepada mereka berikutnya kemudian kita bisa pertanya dari sini kita bisa pertanya pertanya sekaligus merenung kalau memang kalau memang tadi sudah dijelaskan oleh pemata ini pertama bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu tidak melarang mencintai tanah air bahkan sebaliknya mewajibkan untuk mencintai tanah air membela tanah air menumbuhkan rasa kebangsaan kita kalau memang demikian kalau memang demikian pertanyaannya apa yang harus kita lakukan kalau dalam dengan kata lain begini kalau saya itu Khobirul Amru ini mengaku mencintai tanah air lalu apa yang harus saya lakukan apakah cukup cukup berhenti di sini oh ya memang nilai-nilai Al-Quran habis-habis Nabi itu melarang tanah air oke berarti tidak ada masalah dengan paham nasionalisme apakah cukup begitu tentu tidak kita perlu bergelak bergerak selangkah lebih maju dengan mencoba berpartisipasi dalam upaya mendisiminasikan menyebar luaskan paham nasionalisme ini sekaligus sebisa mungkin tindak tanduk kita tingkah laku kita di masyarakat ini tidak berbanding terbalik dengan 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 paham yang telah kita yakini kalau saya mengaku nasionalisme laku ternyata pada tataran praktis perilaku saya tidak mencerminkan nasionalis tidak mencerminkan seorang yang nasionalis kemudian pentingnya kita memahami kembali bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Quran tentang nasionalisme yang pertama memantapkan persatuan dan kesatuan sebagai disclaimer saya yakin ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Nabi yang bisa kemudian kita jadikan acuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai nasionalis dalam kehidupan sehari-hari disini karena keterbatasan waktu saya hanya menyebut lima atau enam saja yang pertama ini yang paling utama adalah memantapkan persatuan dan kesatuan jadi dalam surah Al-Anfal 46 Allah berfirman sebelum ayat ini Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman apabila kamu mendapati musuh maka teguhlah teguhlah kemudian ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung kemudian ayat ini dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jangan berbantah-bantahan karena itu menyebabkan kamu menjadi fataf shalu gentar dan kekuatan menjadi hilang terbukti terbukti kalau kita lihat dalam fenomena akhir-akhir ini jangankan dalam ruang lingkup yang besar ya Indonesia jangankan begitu dalam ruang lingkup yang lebih kecil saja misalnya suatu masyarakat di sebuah kabupaten atau kota atau bahkan keluarga itu kalau tidak akur kalau sering bantah-bantah ini nanti kekuatannya hilang jadi pihak luar itu akan melihat melihat kita dengan pandangan-pandangan yang remeh jina jadi mereka tidak takut sekali dengan kita karena kita sibuk dengan masalah-masalah khilafiyah kita sibuk dengan masalah-masalah yang semakin menjauhkan jarak antara kita dan ini berlaku bukan hanya bagi sesama muslim dalam konteks Indonesia juga berlaku bagi kita dengan non-muslim bagaimana kemudian kita menjalin persatuan dan kesatuan dengan mereka tidak perlu berbantah-bantahan jadi penting penting bagi kita-kita ini generasi nobo ini Z atau apa itu ngampun Pak Doktor jadi kulau ini termasuk generasi 90 ke atas jadi dunia saya itu banyak kemudian di dunia maya maka penting bagi saya pribadi dan teman-teman ini khususnya umumnya untuk apa ya kalau kalau bermain media sosial itu jangan sampai ikut-ikutan apa ikut-ikutan komentar yang tidak berfaedah yang justru yang justru mengeruhkan masalah semakin pecah belah nanti ini kita masak mahasiswa yang ikut-ikut komentar yang tidak jelas apapun isu kita perlu paham sadar diri kita ini siapa kemudian apa yang bisa kita lakukan yaitu itu jadi karena bahaya sekali kalau sampai media sosial ini kita ramaikan kita penuhi dengan sampah-sampah dengan komentar-komentar dengan berusaha saling mengenal dan memahami ayat yang paling terkenal ini sering dibaca oleh Pak Yayi Habaib Khotib di mimbar-mimbar dalam ayat ini hal pertama kali yang diingatkan adalah asal-muasal penciptaan kita jadi kita semua ini manusia tidak pandang dulu entah itu Madura entah itu Jawa entah itu Sunda entah itu Indonesia entah itu Amerika entah itu laki-laki entah itu perempuan entah itu dari Uwin Suran Ampeh dari Uwin Wali Songo misalnya kita manusia ini kita manusia ini sama-sama berasal dari leluhur yang sama itu Nabi Adam dan Ibu Hawa kita sama-sama kalau kita mau apa ya mengimajinasikan kita mau meresapi asal-muasal ini kita akan berinteraksi dengan orang lain itu dengan enak dengan cara-cara yang lembut dengan cara-cara yang damai karena kita tahu betul bahwa saya itu masih saudara dengan dia muslim itu masih saudara dengan non-muslim jadi ada insaniah disana kemudian kita diingatkan kita diingatkan sekali lagi bahwa kamilah yang menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku suku itu semua agar kamu itu saling mengenal karena tidak apa ya tidak ada kedamaian dalam sebuah komunitas yang individu-individunya kelompok-kelompok yang ada disana itu tidak mau saling mengenal dan memahami jadi harus ada apa sikap kesalingan disana musyarakah disana kita jadi kita tidak hanya apa cukup untuk meminta dipahami tapi kita sendiri juga harus bisa memahami kita tidak cukup untuk minta dikenal tapi kita juga perlu untuk mengenal jadi ada kesalingan disana dengan kesalingan ini maka kemudian terwujudlah nanti nilai-nilai yang yang damai yang enak yang toleran dan sebagainya ini ini yang kedua toleransi berusaha saling mengenal dan memahami dan ini kalau kita kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu paling enak kita mulai dengan tadi kita mulai dengan hal-hal yang setiap hari bersinggungan dengan kita tidak perlu muluk-muluk dulu bicara nasionalisme tidak perlu muluk-muluk dulu dalam ruang lingkup yang besar di Indonesia cukup dalam tataran masing-masing komunitas kita sajalah dulu dalam keluarga kita sajalah dulu tidak mendahulukan ego ojok gampang selanjutnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin mengapa ini penting karena tadi kita perlu kembali ke tadi definisi awal nasionalisme salah satu apa salah satu cita-cita dari paham nasionalis cinta tanah air itu kan mencapai mempertahankan mengabadikan integritas kemakmuran dan kekuatan bangsa kita nah kalau ternyata keseharian kita itu cuma misalnya tidur bermasalasan bagaimana kita bisa mencapai cita-cita yang luhur itu mengaku cinta tanah air tetapi kesehariannya begadang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ini kan sangat disayangkan kontraproduktif dengan apa yang disampaikan dengan apa yang didambakan jadi kalau kita sudah selesai dengan suatu kebajikan itu kita terus dituntut untuk terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan yang baik-baik selanjutnya 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 kepedulian yang tinggi nah ini juga tidak kalah penting kepedulian yang tinggi jadi kepekaan sosial kepedulian kita terhadap lingkungan ini penting untuk kita apa ya kita sensitifkan jadi kalau kita melihat sesuatu yang misalnya tidak baik di komunitas kita di lembaga kita di institusi kita di masyarakat kita ini penting bagi kita untuk apa ya berupaya membenahi membenahi dengan apa dengan tangan kita atau dengan kekuasaan kita kalau kita misalnya dari pemimpin kalau tidak bisa dengan lesan kita dengan cara diingatkan itu mereka-mereka diingatkan dengan perkataan-perkataan yang lembut tidak menjustice kalau masih tidak bisa kita doakan kita doakan kenapa penting karena dalam ayat yang lain Allah mengingatkan dalam surah Hud itu mengapa tidak ada dalam umat-umat sebelum kamu Nabi Muhammad itu yang mencegah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya mengapa tidak ada bahkan sesha'rawi sesha'rawi itu ketika menafsirkan surah al-anfal menurut sesha'rawi ayat ini menjadi pengingat bagi kita muslim agar agar kalau berinteraksi kalau melakukan aktivitas di masyarakat kemudian kita melihat orang-orang ini melakukan kebejatan misalnya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh syariat Islam misalnya melakukan kemaksiatan itu mestinya mengingatkan mengingatkan kalau tidak bisa mengingatkan minimal mendoakan agar apa agar tidak apa tidak sampai terjurumus dalam ini meridhoi meridhoi kemaksiatan berbeda berbeda antara hati yang tidak meridhoi kemaksiatan dengan hati yang meridhoi kemaksiatan waktunya tinggal 3 menit peribun sampun waktunya tinggal 3 menit bisa di diskusikan bersama terakhir saya sampaikan terima kasih kepada panitian yang sudah menengahkan acara ini saya bisa ikut berpartisipasi ikut mimpur diskusi dengan jenengan semua terima kasih atas tambahan ilmu dari pemateri pertama terima kasih terima kasih terhadap penyampaiannya tentang ayat-ayat yang mengandung nasionalisme ataupun hadis tadi mungkin ada pertanyaan dari para peserta awalnya kita kasih dua penanya dulu monggo yang mungkin mau bertanya silahkan boleh bertanya lewat secara langsung ataupun lewat chat dari zoom ini ya assalamualaikum kak izin bertanya monggo perkenalkan diri dulu mbak nama saya Selma Maudidia Alisha Wali dari parodi SPI UYINSA mau bertanya ada kayak simpang siur gitu kalau menghormati bendera merah putih itu termasuk syirik mengagumkan bendera merah putih atau kayak lambang-lambang Indonesia itu termasuk dalam kategori syirik kemudian terima kasih ya mungkin ada pertanyaan lagi jadi nanti jadi dua penanya monggo monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Mama Jahid dari perodi IAT Winwali Songo saya mau bertanya jadi di dalam sini kan tadi dipaparkan ayat-ayat tentang nasionalisme jadi pertanyaan saya adalah apakah kita apakah kita butuh ayat-ayat Quran atau dalil-dalil untuk menjadi motivasi agar kita menjalankan nasionalisme dan semangat kebangsaan serta cinta nata air ya cuma itu pertanyaan saya terima kasih jadi ada dua pertanyaan yang pertama yaitu tentang si pangsiur hukum kita menghormati bendera ataupun lambang negara termasuk siri terus kemudian yang pertanyaan kedua yaitu apakah dengan adanya ayat ataupun dalil sehingga kita bisa menjadi orang yang nasionalisme gitu monggo para materi takat jawab monggo dari pemateri pertama dulu monggo menghormati bendera ya dari sabar salma selma dari SPI SPI itu Pak sejarah peradaban Islam apa itu prodi apa SPI jadi sejarah peradaban Islam gini saya bagaimana hukum menghormati bendera apakah bisa dikategorikan perbuatan syirik syirik yang perlu kita lihat ada dua aspek pertama adalah syirik itu apakah masalah patungnya atau masalah penyembahannya syirik itu urusan pada sesuatu yang disembah atau pada niat kita ini menyembah maka dalam kalau kita bicara-bicara soal ilmu tawakid dulu kan ada syirik kofi sama syirik jali itu sama syirik kita mungkin tidak menyembah uang tapi kita kan mendewakan uang itu punya potensi syirik maka syirik itu perusahaan fisik barangnya tapi cara kita selama ini ada orang yang menyembah bendera dengan ritual-itual penghormatan biasa kalau apakah menghormati sesuatu itu dikatakan syirik ini kalau misalnya bendera rasul ketika perang itu juga menggunakan bendera simbol sebagai bagian dari kabilah-kabilah yang ikut perang itu rasul meminta untuk setiap kabilah membawa bendera-benderanya itu satu ada sebarang ada sebarang ceritain ini kalau dikatakan syirik ini ini rasul berlebihan hanya selembar kain tapi sampai segininya rasul itu mengawalnya diriwatkan dari Syedina Anas bin Malik itu bahwa Syedina Anas menceritakan bahwa rasul rasul ketika perang ini perang ngutah perang ngutah itu rasul membawa panci-panci perang bendera royah yang dipegang oleh Zaid Zaid bin Harishah kalau tidak salah ini anak angkatnya kemudian Zaid itu meninggal gugur di perang itu panci itu kemudian diberikan kepada Ja'far bin Abi Talib pamannya sendiri sepupunya rasul maaf sepupunya rasul paman ya paman Ja'far bin Abi Talib eh wah maaf sepupu ke saudaranya Ali ketika dipegang panci itu dipegang oleh Zaidina Ja'far Ja'far gugur kemudian dikasihkan kepada Abdullah bin Rawaha ketika dipegang oleh Abdullah bin Rawaha sampai pun Abdullah bin Rawaha itu juga gugur hingga rasul belinang air mata sampai pada akhirnya diambil Ali oleh dipegang oleh atas inisiatif Ali bin Walid dan itulah kemudian panci kemudian mengkultuskan bendera itu kalau hanya selembar kain yaudahlah kalau sudah dipegang Zaidina Ja'far jatuh ya biarin jatuh gitu kan tapi kenapa ini kemudian bendera ini panci ini tetap kemudian diberikan kepada sahabat yang lain sahabat yang lainnya gugur kemudian rasul digeser kepada sahabatnya lain sampai pada akhirnya di tangan dan rasul menerima kemenangan di perang itu ini sama kalau rasul menganggap itu satu yang hebat rasul kan memuliakan selembar kain saja tapi enggak ini soal apa soal simbol tentang perjuangan ini identitas ini harga diri khifdul'irat itu menjadi bagian dari hal yang harus kita perjuangkan bagian dari maka situ syariah khifdul'irat harga diri bangsa simbol itu menjadi harga diri bangsa simbol bendera merah putih simbol garuda itu simbol-simbol negara dan simbol jadi diri bangsa harga diri bangsa kehormatan bangsa panji yang ketika rasul pertahankan dengan cara seperti itu itu menjadi bagian dari kehormatan agar diri dari pasukannya rasulillah menggunakan terjemahkan sendiri apakah kemudian layak dikatakan di titik syirik kurang piknik kemudian yang kedua apa mas tadi mas nanti biar ustadz Amro yang menambahkan yang kedua yang nomor dua tadi apakah dengan menggunakan ayat-ayat ataupun dalil tentang nasionalisme kita baru memiliki sifat nasionalisme mungkin kalau ada kalau dari peristiwa yang rasul alami ketika rasul merasa sedih meninggalkan Mekah rasul bangga dengan Madinahnya itu yang natural fitrah saja fitrah sebagaimana tadi ada riwayat sahabat yang tanahnya ingin dirampas oleh pemerintah tidak terima sampai mengatakan barang siapa yang bertahan dengan hartanya maka dia mati syahid itu menjadi bagian yang natural saja itu fitrah itu sangat fitrah sekali idealnya memang gitu narasi orang digeser dari kecintaannya kepada tanah air menjadi tidak cinta itu kan ada motif itu yang tidak lumrah itu yang butuh dalil harusnya orang yang sudah normal gini tidak butuh dalil Gusmus dengan sederhana mengatakan dalilnya kita mencintai tanah air adalah disini kita sujud dan disini kita bahkan itu dalilnya kan dalil apa iftithah kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati disini sholat kita disini nusuk kita disini kematian kita disini juga kita mendapatkan anugerah rahmat hidup dari Tuhan ya syukuri aja jadi memang tadi sempat dijelaskan oleh mas Amru itu ada narasi besar orang kemudian pengen dicerabut dari akar sejarah bangsanya dan itu ciri khas mereka-mereka yang kemudian mengatakan Islamisme dan seterusnya agar orang meninggalkan rasa berterima kasih daripada orang-orang yang lainnya padahal itu kalau tanpa sadar dia terkena terkena sabda orang yang belum bisa berterima kasih kepada orang lain itu sama saja belum bisa bersyukur kepada Allah itu mungkin sekilas yang bisa menambah mas Abdullah kadosin aku jawabannya sampun jame manek pun sudah cukup mungkin ada tambahan dari Ustaz Amru saya ingin menambahkan yang pertanyaan kedua Mawon jadi seperti sekali lagi seperti yang telah disampaikan oleh beliau dokter Tajudin tadi waktu menyampaikan materinya kalau kita ingin mencari ayat dalam Al-Quran yang secara letterleg letterleg literal itu bunyinya cintailah tanah air yang tidak ketemu makanya tadi pertanyaannya itu kan apakah kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi motivasi kita untuk bisa membela kebangsaan mencintai tanah air jawaban tadi pemateri pertama itu susah benar banget atau yang kedua gini jadi kalau kita mengkaji kalau kita mengkaji Al-Quran dengan apa dengan uslub dengan gaya bahasa tematik mauduki itu penting untuk kita sadari kajiannya itu baiknya tidak berhenti pada tataran ini kata perkata term kosa kata berserta derivasinya itu bagus lah kajian seperti itu bagus kalau misalnya memang dikemas dalam kajian tematik kata karena tematik kan ada tiga ya tematik kata tematik surah sama tematik tema nah kalau tematik tema seperti ini yang kita kaji pada malam hari ini temanya kan nasionalis mewujudkan cinta tanah air nasionalis dalam rangka mewujudkan menanamkan rasa cinta tanah air ya kita perlu ini mengkajinya tidak berpacu pada term tidak berpacu pada term khusus umat misalnya umat berserta derivasinya dalam Al-Quran yang tidak cukup berarti di situ kita perlu mengkajinya dengan melibatkan kajian yang lebih luas misalnya dengan melibatkan tadi istilah diar dalam Al-Quran atau dengan melibatkan Al-Arudhu dalam Al-Quran dan lain sebagainya yang pada intinya kalau kita peka kita serius mengkaji ayat-ayat ini kita akan sampai pada simpulan yang telah disampaikan oleh para pakar para ulama bahwa tidak ada sekali lagi tidak ada hambatan untuk mencintai tanah air bahkan sebaliknya kita dituntut untuk mencintai tanah air sebenarnya gini sebenarnya kalau saya pribadi itu tadi ya saya pribadi itu lebih senang bertanya pada diri sendiri sebenarnya tugas saya sebagai seorang anak ini apa tugas saya sebagai seorang dosen itu apa tugas saya sebagai warga negara Indonesia kita bagaimana kita menjalankan tugas kita ngaji ini pentingnya ngaji baik ngaji Al-Quran Hadis ataupun At-Durath Al-Islami kitab-kitab yang sudah dihasilkan oleh para ulama tidak perlu muluk-muluk kita mulai dari hal-hal yang lebih yang lebih simple yang lebih simple keseharian kita keseharian yang ngapain tadi tidur dari pagi sampai siang masa gitu ngaku cinta tanah air tidak produktif kan itu itu kita 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 hendaknya ini baiknya kayaknya fokus dengan tadi ajalah fokus dengan tugas kita yang paling fundamental cukup terima kasih mungkin ada satu pertanyaan lagi karena waktunya kelihatannya cukup untuk satu pertanyaan monggo yang ingin bertanya oh itu di komen ada masih di komen mungkin ada yang mau komen atau bahkan ingin menambahi monggo silahkan itu itu yang di kolom komen ada yang tanya itu ada berapa itu ada yang tanya itu apa itu ada teman berkomen untuk pecah belah persatuan tetapi diperbaiki tidak mau solusi yang tepat bagaimana monggo langsung dijawab itu maksudnya orangnya suka provokasi tapi dikasih tahu yang benar dia enggak mau gitu saya teringat ini teringat dawahnya imam Khalil bin Ahmad gurunya msibawai yang tertulis di yang dinugul imam ada empat tipologi orang kalau yang di soal ini ditanyakan ada orang sukanya provokasi dia enggak tahu kalau itu dampaknya buruk tapi dikasih tahu tetap enggak mau itu dimasukkan tipologi orang yang orang yang orang sudah enggak tahu dan dia enggak tahu pula kalau dia enggak tahu tapi merasa tahu orang itu solusinya cuma satu kalau bahasanya dalam kutipan itu farfuduh tolak tinggalin aja masih ada orang yang merasa bodoh dan ingin diajari ada orang yang masih enggak ada solusinya rosa juga sering bertemu orang seperti ini yaudah biarin aja yaudah geser aja geser ke tempat yang lain aja masih banyak kalau orangnya kalau orangnya masih rojulun layadri wayadri anahu layadri lah itu baru diajar dia sadar kalau dia enggak tahu kemudian dia juga tahu kalau dia orangnya enggak tahu maka dia butuh belajar itu yang masih bisa dengerin masalahnya kalau orang seperti itu enggak bisa dengerin apa itu geser aja lakum dinukum wayadir itu aja bahkan kalau dinasihati cenderungnya malah risiko nafsadah karena menasihati orang itu ada triknya nasihat itu pertama wajib kalau kita tahu bahwa itu insyaallah kita nasihati wajib kalau masih enggak berubah yang kedua dinasihati lagi anjuran jangan sampai yang ketiga yang ketiga nanti bertengkar pasti sama kalau nasihati anak-anak mahasiswa yang sudah semester tua itu kan biasanya nasihati soal skripsi mesti enggak nyaman cuek kedua kali dinasihati lagi kalau dia masih stress cuek ketiga temannya nasihati lagi pukul-pukulan urusi urusan orang emosi keser aja cari yang agak waras kalau saya seperti itu kalau Kang Amru gimana saya enggak tahu terima kasih atas materi yang telah menyempatkan waktu untuk ngaji bersama semoga apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat bukan hanya di dunia tapi di akhirat Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin teman-teman jangan jangan live dulu ya kita ada sesi screenshot bersama mungkin teman-teman bisa ini on kan kameranya dulu Masya Allah langsung cantik-cantik ganteng-ganteng ini yang muncul-muncul wah kayak putih udah live jadi enggak apa-apa udah nyalain dulu kameranya teman-teman panitia udah siap buat screenshot saya jumpa screenshot oke kita hitung ya sama-sama satu dua tiga 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 bentar keser lagi ada lagi enggak ini teman-teman panitia mungkin bisa bantu bantu screenshot ya teman-teman dari Winsa Wali Songo juga atau mungkin teman-teman dari luar instansi lain atau teman-teman jurusan lain yang sudah menyempatkan ikut ngaji di program ngaji kolaborasi kami pada malam hari ini terima kasih juga Bapak Pak Tajudin dan Pak Pak Akobirul sudah bersedia memberikan ilmunya untuk teman-teman mahasiswa teman-teman peserta yang sudah hadir pada hari ini mungkin saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih tadi dan mohon maaf apabila ada salah serta kekurangan kurang lebih yang mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam bergerakal Salam Salam kenal Pak Duktur Salam kenal Mas Amro Salam kenal Salam Taksir Radis Salam Taksir Radis Saya pamitkan dulu ya Terima kasih Terima kasih Sehat dan waras yang penting Siap Rami Terima kasih